Hai Sobat Jangkung, kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya membuat laptop atau PC dengan operating system Windows 10 yang awalnya lemot menjadi ngebut hanya dengan meningkatkan kinerja virtual memory. Namun, sebelum kita mulai, agar channel ini bisa bergembang, bantu support dengan like, komen, subscribe channel ini ya Sob, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, kita buka file explorer. Kemudian, pilih disk PC. Klik kanan pada disk PC, lalu pilih Properties. Nah, di sini kita ingat-ingat berapa kapasitas RAM, laptop atau PC kita. Kebetulan, saya memakai RAM dengan kapasitas 16GB Sob. Langkah selanjutnya, kita pergi ke Advanced System Setting. Lalu, pilih Advanced. Pada Performance, kita pilih Setting. Lalu, pilih Advanced. Setelah itu, kita pilih Change. Nah, sekarang, kita sudah masuk ke Virtual Memory. Uncheck list automatically manage. Lalu, pilih Custom Size. Untuk menghitung rumus Virtual Memory, kita buka kalkulator dulu ya Sob. Nah, di sini, kita akan mengisi kolom Initial Size dan Maximum Size. Di sini, satuannya adalah megabyte ya Sob. Jadi, kalau tadi kita cek RAM-nya adalah 16GB. Kalau kita jadikan megabyte, tinggal dikalikan 1000 ya Sob. Nah, untuk rumus Virtual Memory-nya adalah, untuk Initial Size, sama dengan kapasitas RAM, dikali 1,5. Sedangkan untuk maksimal size, adalah kapasitas RAM, dikali 3. Yuk, kita hitung terlebih dulu, Initial Size-nya. Jadi, kapasitas RAM 16GB, kita kali 1000, untuk menjadi megabyte. Hasilnya adalah, 16.000 megabyte. Kemudian, hasilnya, kita kalikan 1,5. Maka hasilnya adalah, 24.000 megabyte. Nah, inilah, nilai yang akan kita input, ke kolom Initial Size. Selanjutnya, kita akan menghitung, maksimal size. Caranya, kapasitas RAM 16GB, kita kali 1000, untuk menjadi megabyte. hasilnya adalah, 16.000 megabyte. Kemudian, hasilnya, kita kalikan 3. Maka hasilnya adalah, 48.000 megabyte. Nah, inilah, nilai yang akan kita input, ke kolom Maximal Size. Kemudian, kita pilih Set. lalu, pilih OK. Nah, di sini akan muncul, peringatan bahwa, perubahan yang kita buat, mengharuskan kita, untuk meristat komputer kita, sebelum perubahan yang kita buat, dapat berlaku. Kita klik OK. Lalu, klik Apply. Dan, klik OK. Kemudian, pilih OK. Nah, di sini, kita akan diarahkan, untuk memilih, kapan kita akan melakukan, restart komputer. Karena di sini, saya masih membuka, beberapa aplikasi, maka, saya akan memilih, restart reader. Keluarkan semua aplikasi, pastikan semua aplikasi sudah keluar, klik Windows, lalu klik Power, dan klik restart. Demikian tutorial kali ini. Terima kasih.